Luka-lukanya yang saya lihat, seperti ada hal-hal atau mungkin perbuatan-perbuatan lain, sehingga hati saya terketuk sebagai orang tua untuk mencari penyebabnya. Ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, akhirnya muncul bersama keluarga Vina, bersuara membantah kubu sakatatal yang menyebut kecelakaan sebagai penyebab kematian Eki dan Vina 8 tahun silam. Ibtu Rudiana yakin dari sejumlah luka yang ia lihat pada jasad Eki, penyebab kematian bukan karena kecelakaan, melainkan pembunuhan. Atau dia niaya? Itu dia niaya, Pak. Saya lihat langsung dari mulai luka dahi yang ke dalam, biru, seperti kena pukulan. Kecelakaan itu ada barit, kucuk-kucuk, barit, Pak. Jadi ada seperti kena berat tumpul, kaki kanan itu atas pergelangan kaki. Kenapa ya? Pergelangan kaki belakangan patah. Senada dengan ayah Eki, keluarga Vina melalui kuasa hukumnya Hotman Paris juga meyakini jika penyebab kematian Vina 8 tahun silam karena pembunuhan, bukan kecelakaan. Itulah foto-foto dari Alphardum, Alphardum Vina sama Eki, di mana disebutkan karena tidak ada luka-luka, artinya mulus gitu loh. Ya, oleh mereka menganggap itu adalah merupakan bukti korban kecelakaan. Itu salah total. Justru kalau korban kecelakaan, harusnya, ya, kalau sampai meninggal keseret, lalu keseret jalanan, ketimpa, pasti kan harus hancur dong kulitnya ini. Sementara teman dekat Vina, Widi, mengatakan sempat mendapat informasi dari polisi di hari tewasnya Vina dan Eki, yang menyebutkan keduanya terlibat kecelakaan. Vina itu dibunuh atau kecelakaan sebenarnya? Kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal? Saya dari Polsek Talun ingin mengabarkan kalau Ananda Vina sama Eki kecelakaan tunggal di jembatan playover Talun. Yang perempuannya dibawa ke rumah sakit Gunung Jati, yang laki-lakinya meninggal di tempat. Dalam sidang PK Sakatatal di kasus Vina hari ini, sejumlah saksi ahli yang meringankan Sakatatal dihadirkan kuasa hukum. Salah satunya mantan kabar es krim Komjen Susno Duwaji, yang menduga penyebab kematian Vina dan Eki karena kecelakaan, bukan pembunuhan. Tim Liputan Kompas TV Dedy Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta, menanggapi upaya pelaporan dirinya ke Polda Jawa Barat yang dilakukan Ayah Eki Ibtu Rudiana. Dedy menyebut hal itu adalah hak setiap orang. Dedy bilang siap untuk menjalani pemeriksaan demi mengungkap kebenaran. Dedy Mulyadi juga meminta agar Aib segera diperiksa membahas Polri dan dikonfrontasi bersama Dedy Riswanto. Sebelumnya, Rudiana melaporkan Dedy Mulyadi, Dedy, dan Liga Akbar ke Polda Jawa Barat atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong. Dedy Mulyadi, warga negara yang harus kita korlar. Siap menghadapi laporannya, Pak? Ya kalau dilaporkan, ya harus dihadapi masa lari sih. Ya setiap warga negara berhak. Kalau prinsip dasar saya itu yang paling utama adalah mencari kebenaran dari seluruh proses ini. Mencari kebenaran saja. Terima kasih telah menonton!